Para medis dan ambulans mengalami kesulitan untuk mengangkut para warga Gaza yang menjadi korban pemboman. Tim medis yang berupaya membawa korban luka ke fasilitas kesehatan di kota Rafa pada Senin 12 Februari 2024 pun kewalahan. Pasalnya jumlah korban akibat pemboman Israel di Rafa itu terus meningkat. Tidak hanya itu, jumlah ambulans yang tersedia juga tak mumpuni. Jumlah mobil ambulans yang masih berfungsi kini sangat terbatas. Meskipun begitu, tim petugas medis terus berusaha mengangkut para korban dari lokasi pemboman. Hingga saat ini, upaya penyelamatan terus dilakukan sejak Minggu 11 Februari 2024 malam. Mereka berusaha menyelamatkan korban yang tertimpa reruntuhan. Digabarkan mayoritas korban akibat pemboman itu adalah anak-anak. Saya berusaha menyelamatkan projellis yang lebih banyak. Saya berusaha menyelamatkan kini. Oh, ya. selamat menikmati Tribun X sekarang menghadirkan lokal menjadi Indonesia